Bagaimana kuncinya resepnya kalau bisa 36 positif, sekarang jadi sumber total ini, ceritanya bagaimana? Yang penting itu isolasi, 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 dan minum obat-obat yang dipikir dari dokter, vitamin, vitamin, kemudian obat yang sesuai dicara. Anak yang berada di rumah, jadi ini mereka kita pantau, jadi kalau kita pantau, setelah itu kita menjurkan ya berobat ataupun menjaga kesehatan. Itu yang kami tangani, kami tangani di, lebih saya, T3. Kita juga ada T3, kemarin ada 5 orang pada sana yang isolasi di rumah. Mulai dari awal ya, ketika COVID-19, soal peningkatan untuk kasus kita, dan juga kita rujuk kepada ilmen dagri, kalau kita masuk ke level 3. Nah intinya, kita sudah memulai PPKM kita, pengaturan sampai dari tingkat RP, sampai ke Bupaten ini berjalan. Memang kalau secara menyeluruh, ini terus penampingan kita. Tapi sanggau sudah cukup, ini kita tadi juga meninjau dengan Pak Pangdam, ya sampai ketika RP itu sudah mengatur baik. Intinya masyarakat sanggau tetap menjaga kesehatan itu selalu berhimpal. Kesehatan di putih, ya ini memang kata Pak Pangdam, saya setuju juga. Bahwa inang, kalau orang-orang yang punya, sudah ada merasa dirinya terkena, dan sudah di, dia mengetahui-terkena, dia harus tertib. Dan kita orang yang sehat juga melihat bahwa orang-orang yang membawa inang ini, harus dijaga, jangan dia kemana-mana. Itu aja masalah, apalagi ini sekarang yang delta ya, cepat. Untuk penegasan sendiri, bagaimana penanganan di sanggau sendiri yang sudah terpapar COVID-19? Kita protokolnya sudah ada, mekanismenya maksud saya. Yang isomahan, itu persetujuan dari dokter, boleh isomahan, pasti ada pertimbangannya. Tapi yang memang dia harus dirawat, dia harus dirawat, harus ada tempatnya, rumah sakit kita. Kemudian yang memang dijaga isolasi mandirinya, itu kita punya sendiri. Dan itu pengaturannya tetap menggunakan, kita anggaran kita siap, bahkan makanan, obat, vitamin, setelah itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Siang hari ini kita akan menentangani kerjasama berkait dengan pengiriman oksigen dari negara Malaysia ke Indonesia. Hari ini ada pengiriman banyak 45, jadi ada 3 isotank, di masing ada 18 ton, kemudian 15 ton, dan seharusnya 15 ton, ada 45 ton. Dengan adanya bantuan ataupun dukungan ikut O2 ini, tentunya ini hal yang membantu, seperti di Kalimantan Barat. Kita tentunya berterima kasih, karena untuk minggu ini kita akan didukung, kurang lebih ada 4 isotank ya, mudah-mudahan minggu depan juga akan seperti itu, sehingga kita akan menjaga pasukan kebutuhan oksigen di Kalimantan Barat. Sejauh ini berapa banyak kebutuhan di Kalimantan Barat yang kekurangan ini? Selama ini kita masih hanya bertahan kurang lebih 2-3 hari, sampai 5 hari. Dengan adanya bantuan ini kita bisa sampai 1 minggu 7 hari, ini hal yang membantu tentunya. Kemudian kita juga ke depannya, tentunya harapan dari pemerintah Kalimantan Barat, karena saya mau wakil dulu kepada dukungan, kita juga ingin menyatakan pesan dari dukungan kita bahwa tentunya kerjasama ini akan berlanjut, yang berlanjut diteruskan, mungkin akan ditingkatkan di sektor-sektor sedangkan yang lainnya. Ini harapan kita. Tapi saya kira ini satu hal yang baik pada siang hari ini, kita artinya di tingkat baik dari kita, kemudian sambil dan sambil dari Malaysia ini juga perlu kita apresiasi. Karena bagaimanapun juga saat ini, ini sangat penting sekali oksigen ini, sehingga betul-betul bisa sangat-sangat membantu warga Kalbar yang tadi sedang kesulitan. Terima kasih telah menonton! 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 dan bekalan maksudnya generasi terhadap yang terjadi kuliah penyeklian atas tasa penyeklian ground dan umumnya penyeklian serta kerjasama yang merah menggekerjaan Sarawak telah bersetuju untuk mengizinkan dan memantuk menyeluruhkan menyalurkan serta memenuhi ekspor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati